Ya, Anda masih bersama saya, Chris Santi, seputar Bandung, Remal. Pemirsa Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat, menyatakan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 harus direvisi. Hal tersebut karena Undang-Undang itu sudah tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat dan kemajuan teknologi. Menanggapi kisruh yang terjadi akhir-akhir ini, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat, menegaskan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 harus direvisi. Hal itu karena Undang-Undang tersebut sudah berusia lebih dari 22 tahun, sehingga sudah tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat dan tidak mengakomodasi kemajuan teknologi. Menurutnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bahwa negara harus secepatnya merevisi Undang-Undang tersebut. Di RUU Penyiaran itu yang kemudian berseliwuran ya, kami juga belum mendapatkan rancangan atau revisi Undang-Undang draft resminya dari Komisi I, itu memang dicantumkan di pasal 1 ya, revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002, tentang penyiaran itu artinya diperluas. Jadi, kawan-kawan kalau membaca Undang-Undangnya Jerman sama Undang-Undangnya Australia itu hampir mirip tuh, bahwa penyiaran itu, itu tidak hanya berbasis terestrial dan satelit, tapi kemudian itu diperluas menjadi basis internet juga include. Jadi terestrial, satelit dan yang berbasis internet kurang lebih seperti ini. Mengenai jurnalistik investigasi, Adiana menyatakan pihaknya belum menerima draft yang sudah pasti, karena draft RUU Penyiaran yang didapatnya pada Oktober 2023, Februari 2024, dan Maret 2024 selalu berbeda. Ia pun menyatakan secara pakem demokrasi pasal RUU Penyiaran, berbenturan dengan esensi demokratisasi penyiaran, atau demokrasi konstitusional karena media menjadi pilar demokrasi. Budi Hartati, Bandung TV